Terima kasih Anda masih bersama kami di tayangan kriminal Sumatera Utara. Pemirsa aksi perselingkuhan seorang suami dengan sang kekasih di krebek sang istri di sebuah hotel di Medan. Kedua wanita pun sempat bergubul di tempat tidur saat berusaha menarik bantal yang menutup wajah selingkuhan suaminya. Ini depi lampu semua. Atas tempat tidur memperebutkan bantal. Sementara Dodi yang biang kerok masalah berusaha melerai istri dan selingkuhannya. Penggebekan ini berawal dari keisangan Ega memeriksa isi pesan WhatsApp di telepon genggam milik suaminya. Suaminya Dodi memiliki janjian dengan seorang wanita untuk menginap di sebuah hotel bintang tiga di Medan. Merasa perkawinannya dikianati apalagi dirinya juga sedang dalam kondisi mengandung, Ega mendatangi hotel tempat suaminya janjian menginap bersama selingkuhannya. Keributan akhirnya dapat diredam setelah keluarga Ega melerai dan memboyong pasangan selingkuh ke Mapolo Resta Besmeda. Silahkan Bu. Terpolisi buat laporan. Buat laporan ya? Tentang perselingkuhan dan perizinahan. Ini selingkuh gimana? Tahunya selingkuh awalnya saya buka, saya kan nggak tahu password handphonenya. Dia selalu sembunyiin. Tapi saya coba-coba, saya tes-tes, saya coba-coba, akhirnya terbuka passwordnya. Yaudah, terus langsung saya buka WA. Terus saya baca chatnya sama selingkuhannya itu. Terus disitulah saya lihat kalau orang itu mau ke hotel. Mau ke hotel, mau kayak gitulah berhubungan yang intim di hotel. Jadi selamanya itu ceriga ya? Selamanya ini saya udah tahu. Saya udah tahu. Cuman saya masih mencari bukti. Sebenarnya saya udah tahu. Udah lama. Dari setiga minggu setelah kami nikah, dia udah berhubungan lagi sama perempuan itu. Ega telah resmi melaporkan suaminya ke Polores Tabes Medan dengan tuduhan melakukan perjinahan. Dari Medan, Adipala Paharahab, Ainius melaporkan.